Pendekar laknat jelit 15. Padri Kim Ting. Su Chou Engkau teriak Song Ling. Siao Leong tak mendengar apapun yang dibisikan orang tua itu kepada Song Ling, ia terus melesat pergi. Maaf, aku pun akan mengikuti Saudara Kong Sun, si tinggi besar Lubuki pun segera memberi hormat kepada pertapa sakti mati satu itu terus menyusul Siao Leong. Song Ling hanya memandang terlongong ke arah bayangan pemuda itu. Walaupun ucapan orang tua itu hanya kata-kata menghibur, tetapi taurung hati darah itu tergerak juga. Entah bagaimana saat itu ia merasa seperti dicengkam oleh suatu perasaan yang belum pernah dirasakan selama ini. Sejak kecil ia hidup bersama ibunya di gunung Busan yang sepi. Selama itu tak pernah ia berkawan dengan anak lelaki. Ia berangkat dewasa dalam alam kesunyian. Sejak berkenalan dengan Siao Leong, walaupun keduanya saling menjaga kesopanan tetapi tanpa terasa dalam hati darah itu tumbuh semacam perasaan yang aneh. Suatu perasaan yang belum pernah dialami seumur hidup. Ia merasa takut kalau ditinggal pergi pemuda yang baik budi itu. Nak, apakah Hengka sungguh-sungguh suka kepadanya tiba-tiba orang tua sakti itu menegurnya? Song Ling mendesu selalu tertawa tersipu-sipu. Ia tak mau menjawab melainkan mengikuti di belakang kakek gurunya berjalan. Sementara itu karena menggunakan ilmu meringankan tubuh, dalam beberapa kejap saja dapatlah Siao Leong mencapai tiga li jauhnya. Sambil lari, ia tetap memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Tetapi sampai sejauh itu ia tak melihat barang seorang pun jua. Seketika timbulah rasa curiganya, huh, jangan-jangan orang tua bermata satu itu hanya mengelabungi aku supaya pisah dengan Song Ling. Dengan napas terengah-engah, Lubuki menyusul tiba, serunya, apakah saudara Kongsun melihat seseorang? Kita tentu ditipunya. Sampai sepuluh li jauhnya tak kelihatan apa-apa. Memang di dunia tak mungkin terdapat orang dan ilmu seaneh itu, sahut Siao Leong. Lubuki banting-banting kaki dan menggembor, benar. Aku juga tak percaya pada ilmu begitu. Sejenak meragu, Siao Leong lanjutkan larinya lagi. Kira-kira 20 tombak jauhnya ia tiba di bawah kaki sebuah gunung. Kaki gunung itu penuh ditumbuhi gerumbul rumput dan aneka pohon seperti di dalam hutan. Tetapi Siao Leong tak mendengar suara dan melihat sesuatu. Berpaling ke arah Lubuki, ia gelengkan kepala terus hendak pergi. Tetapi tiba-tiba ia terkejut mendengar bunyi cengkerik dari balik sebuah batu besar. Siao Leong dan Lubuki tertegun. Setelah pasang pendengaran barulah mereka mendengar suara orang bicara. Engkau mau pergi atau tidak seru seseorang? Seorang wanita menjawab, ah, aku memang benar-benar tak dapat berjalan lagi. Mendengar suara itu, girang Siao Leong bukan kepalang. Kedua orang yang berbicara di balik gerumbul itu jelas paderi Leong Hoan dari Tian San dan pemilik lembah semi poh cengen. Terdengar Leong Hoan membentak, apakah suruh aku menggendrongmu? Poh cengen menghela nafas panjang, ujarnya, lebih baik bunuh aku sajalah. Leong Hoan tertawa dingin, jika memang membunuhmu tak perlu kebawa engkau kian kemari seperti ini. Siao Leong kerutkan dahi. Dilihatnya paderi kurus dari Tian San itu muncul dari balik batu sambil menjenjing tubuh poh cengen. Begitu melihat Siao Leong, paderi itu girang sekali. Ia maju menghampiri, ku kira engkau sudah mendaki ke puncak Kim Ting, tak kira kalau dapat bertemu di sini. Memandang poh cengen, berkatalah Siao Leong, ah, Lo Sian Su tentu payah dalam perjalanan, aku selalu memikirkan. Leo Hoan tertawa, jika tak punya sandra wanita baju merah ini, mungkin aku sudah celaka dan tak dapat berjumpa lagi. Poh cengen tak mau banyak bicara melainkan memandang Siao Leong dengan penuh dendam. Ia tertawa geram lalu pejamkan matanya. Siao Leong agak kasihan. Dilihatnya kedua tangan wanita itu masih terikat ke belakang, rambutnya terurai kusut, tubuhnya berlumuran kotoran dan napasnya terengah-engah. Sejenak meragu, Siao Leong menghampiri ke samping poh cengen, serunya, tak perlu engkau mendendam kepada aku. Kalau mau marah, marahlah kepada ayah bundamu ya. Menghelah nafas lagi, katanya, aku bukan seorang yang kejam tak kenal perikemanusiaan. Hanya karena terpaksa oleh keadaan, dan lagi aku pasti memenuhi janji setahun lagi bertemu di gunung busan. Poh cengen membuka matu dan mendengus, hektometer, tak perlu omong lagi. Karena sudah tahu kero mengobati racun dalam tubuhmu, silahkan bunuh aku, aku sudah cukup. Menderita siksaan macam begini. Tiba-tiba wanita pemilik lembah itu tertawa melengking, pula sekarang aku sudah sadar. Bahwa hubungan laki-perempuan itu memang tak dapat dipaksa. Kedua pipi poh cengen bercucuran air mata. Wajahnya rawan. Seolah-olah orang yang menyesal. Siao Leong terlongong beberapa saat. Ia heran mengapa dalam detik-detik menderita kesulitan seperti itu, poh cengen yang ganas seperti menyadari kesalahannya. Siao, Leong memang berhati wulas asih. Diam-diam ia pun menyesal telah menyiksa seorang wanita sampai begitu rupa. Beberapa saat kemudian, ia berkata kepada paderi Leong Hoan, Selama membawa wanita ini menempuh bahaya maut, tentulah Loh Sian Su letih dan payah sekali. Lio Hoan tertawa, Ah, tak apa. Karena tahu wanita itu amat penting bagi Kong Sun Hiap Su, maka aku tetap menjaganya mati-matian. Apakah Loh Sian Su tak keberatan menyerahkan wanita itu kepadaku? Tanya Siao Leong pula. Lio Hoan tertegun, serunya, sudah tentu aku menurut saja apa pesan Kong Sun Siao Hiap. Baik sikap dan nada ucapannya, paderi dari Tiansan itu amat menghormati sekali kepada Siao Leong. Siao Leong segera berjongkok dan membuka tali pengikat poh cengen, memapahnya berdiri lalu berkata hambar, silahkan pergi. Sepasang mata wanita pemilik lembah Semi itu memancar sinar heran. Dipandangnya Siao Leong, engkau lepaskan aku pergi? Siao Leong tertawa-tawar, benar, engkau bebas. Lubuki dan Lio Hoan terkejut sekali, hampir keduanya serempak berseru, Kong Sun Siao Hiap, wanita siluman itu tak boleh dilepaskan. Lio Hoan maju selangkah, katanya, aku mengabdikan diri ke dalam gejah. Meskipun tak menyetujui pembunuhan tetapi kejahatan wanita itu benar-benar melebih takeran. Dan lagi dia telah menguasai jiwa Kong Sun Siao Hiap. Mana boleh? Lubuki pun sudah mencabut ruyung besi dan menghadang poh cengen, betul wanita siluman itu tak boleh dilepas. Seru Siao Leong tenang, mati hidup tergantung takdir. Kaya miskin pun sudah suratan nasib. Kalau aku memang sudah ditakdirkan harus mati, bagaimanapun hendak berdaya tentu tak berguna. Apalagi menjadikan seorang perempuan lemah sebagai sandera. Sekalipun dapat mengalahkan iblis penakluk dunia, tetapi kera itu bukan kesatria. Melihat sikap Siao Leong yang jantan itu, mau tak mau Lio Hoan dan Lubuki mengindahkan juga. Mereka serempak mundur. Tetapi poh cengen pun tak mau segera pergi. Ia tertegun memandang Siao Leong. On Mi Tohut Seru Leong Hoan Sian Su, Kong San Siao Hiap berbudi walas asih dan berwatak satria. Sekalipun sudah 40 tahun lamanya aku mengabdikan diri dalam gereja, tetapi ternyata masih kalah dengan peribudinya. Padri itu menarik Lubuki, Lu Tai Hiap, biarkan dia pergi. Poh cengen rupanya hendak bicara, tetapi sampai sekian lama bibirnya bergerak, belum juga terluncur kata-kata. Tiba-tiba ia menutup mukanya, berputar tubuh terus melangkah pergi dengan terhoyung-hoyung. Sekonyong-konyong Siao Leong loncat memburu, tunggu dulu. Poh cengen berhenti, apakah engkau menyesal? Siao Leong tertawa dingin, kaum persilatan menjunjung tinggi janji. Sekali seorang lelaki berkata, takkan bergoyah seperti gunung yang kokoh. Masakan aku menyesal. Poh cengen berputar diri. Dengan air matu berlinang-linang ia menatap Siao Leong, kalau begitu, engkau. Tolong sampaikan pada suami istri iblis penakluk dunia. Bahwa sejak dahulu sampai sekarang, kejahatan itu tak mungkin dapat mengalahkan kebenaran. Dengan siasat keji dan ilmu hitam, orang tuamu itu hendak menguasai dunia persilatan, meskipun dapat berhasil tetapi tak akan tahan lama. Maka sebelum terlambat, harap lekas sadar agar mereka dapat melewati pada hari tua mereka dengan tenteram. Dan yang kedua kalinya, ia berhenti sejenak lalu melanjutkan, engkau pun harus memegang janji di barisan tujuh maut tempoh hari. Jika dalam setahun ini, racun jong tok itu tak bekerja, besok tahun muka pada pertengahan musim rontok seperti hari ini, aku tentu datang ke busan. Poh Cheng In menunduk memandang tanah, katanya, apakah masih ada lain pesanan lagi? Tak ada, silahkan pergi. Baik, semuanya kuingat kata Poh Cheng In seraya melangkah pergi. Beberapa saat kemudian, Liao Hoan Sian Su berkata, adakah Kongsun Xiao Hiap masih ingat akan janji untuk bersama aku menuju ke Tian San? Xiao Leong tertawa hambar, ku harap Liao Sian Su pun dapat mengingat bahwa aku meluluskan hal itu setelah nanti tahun depan pertengahan musim rontok. Pada saat itu apabila aku masih hidup, tentu akan memenuhi janji itu. Liao Hoan tersenyum, baik akan ku tunggu. Sejenak memandang keempat penjuru, Xiao Leong bertanya kepada kedua orang itu apakah mereka tahu jalan ke puncak Kim Ting. Lubuki tampil ke muka, apakah saudara Kongsun tak mau bertemu dengan Tok Bok Lojin itu? Xiao Leong menghela nafas, saat ini iblis penakluk dunia sudah membawa rombongannya. Entah rencana apa yang mereka siapkan. Maka aku rasa hendak ke puncak Kim Ting dulu meminta tenggoret berkaki tiga kepada paderi sakti itu. Lubuki menatap Liao Hoan Sian Su, serunya, kalau begitu, aku yang menunjukkan jalan. Si tinggi besar itu terus sayunkan langkah mendahului berjalan. Ternyata dia memang faham jalanan di situ kira-kira sepenanak nasi lamanya, mereka tiba di sebuah gunung karang yang menjulang tinggi. Di puncak gunung itu penuh dengan pohon cemara dan jati. Sudah sampai puncak itu adalah puncak Kim Ting dari gunung Gobi Lubuki berhenti. Omitohut. Benar sebuah tempat yang keramat seru Liao Hoan Sian Su. Rupanya Lubuki teringat akan sesuatu hal yang penting. Maka tiba ia berseru, dalam pertempuran di Lembah Semit Tempohari, kaum persilatan telah menderita kekalahan. Dengan dapat menguasai dua tokoh pewaris ilmu sakti serta beberapa tokoh sakti lainnya, iblis penakluk dunia dapat mengalahkan Cheng Hai Totiang dan pendekar laknat. Impiannya untuk menguasai dunia persilatan, rupanya akan segera menjadi kenyataan. Tetapi mengapa tiba-tiba ia mundur lagi dan mengadakan janji kepada Cheng Hai Totiang supaya dalam waktu tiga hari datang ke puncak Kim Ting? Xiao Leong juga heran. Liao Hoan tertawa gelak-gelak, Sekalipun aku tak berani mengatakan tahu betul rahasia itu, tetapi sedikit banyak aku dapat menduganya. Ia menunjuk ke arah puncak Kim Ting yang tinggi, katanya, puncak Kim Ting dari Gobi, setelah menjadi tempat pertandingan ilmu pedang dan adu pedang dari Tio Sam Hang dengan padari sembilan jari sapolo pada seribu tahun yang lalu, maka tempat itu dianggap sebagai tempat keramat oleh kaum persilatan. Beratus-ratus tahun lamanya entah sudah terjadi berapa banyak peristiwa besar di puncak gunung itu Pemilihan Ketua Dunia Persilatan Angkatan Ketiga yang dilangsungkan pada seratus tahun yang lalu, juga diselenggarakan di puncak itu. Sekalipun sudah dapat mengalahkan Cheng Hai Totiang dan menundukan sebagian besar kaum persilatan, tetapi apabila iblis penakluk dunia tak dapat mengadakan rapat besar di puncak Kim Ting Unuk mengumumkan pengangkatan, hanya sebagai penguasa dunia persilatan, tentu sukarlah bagi dia hendak menguasai dunia persilatan selama-lamanya. Berhenti sebentar, Padri Liao Hoan melanjutkan pula, yang kedua kalinya, iblis penakluk dunia sudah memperhitungkan bahwa kekuatan dunia persilatan sekarang ini sudah rapuh. Tidak ada seorang lawan yang mampu menentangnya lagi. Maka ia suruh seluruh tokoh-tokoh persilatan datang ke Kim Ting di mana nanti ia akan mengumumkan pengangkatan dirinya sebagai penguasa dunia persilatan. Ia sudah memperhitungkan sekalipun barangkali nanti ada sementara orang yang berani menentangnya, tetapi ia yakin dengan memiliki keempat tokoh pewaris ilmu sakti itu, ia tentu dapat menghancurkan setiap perintang. Xiao Leong mendengarkan dengan diam. Diam ia merenungkan suhunya dan randa bisan serta tokoh-tokoh pewaris ilmu sakti yang ditawan iblis penakluk dunia itu. Ia menghela nafas panjang. Sambil memandang Xiao Leong, Liao Hoan Siansu melanjutkan kata-katanya, iblis penakluk dunia mengetahui bahwa Kongsun Xiao Hiap masih belum sempat mempelajari ilmu Tian Kong Xin Kang. Maka untuk saat ini dia tak takut. Tetapi paling lama dalam 10 hari, apabila ia tak dapat merebut. Kitab Pusaka Tian Kong Xin Kang, ia tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkan Kongsun Xiao Hiap. Xiao Leong menyadari bahwa ucapan paderi itu memang bukan ancaman kosong. Tiba ia teringat akan ucapan suhunya Kongsun Sinto, bahwa kemungkinan iblis penakluk dunia sudah dapat mempelajari ilmu sakti Jit Hoa Xin Kang, Cek Chi Xin Kang dan lain-lainnya. Tetapi ia, Xiao Leong, sungguh lacur. Berulang kali ditawan dan dilepas oleh iblis penakluk dunia. Dan beberapa kali dikelabuhinya hingga hampir saja ia hendak mengajarkan ilmu Tian Kong Xin Kang itu kepada Song Ling. Saudara Kong Sun, mari kita lanjutkan jalan lagi tiba Lu Buki berseru. Xiao Leong gelagapan. Ia menyadari kalau tadi ia tertegun melamun segera ia mengiakan dan terus mengikuti di belakang Lu Buki. Mereka bertiga menyusur jalan yang berlingkar-lingkar baik. Sambil berjalan, Xiao Leong menghela nafas, entah bagaimana dengan paderi sakti dari puncak Kim Ting itu? Jika ia tak menyerahkan tenggoret ajaib itu, lalu bagaimana kita harus bertindak? Berkata Leong Hoan Siansu, sekalipun sempit pengalaman karena jarang keluar ke Tionggoan, tetapi menurut umatku, sejak muda paderi sakti Kim Ting itu sudah masuk ke dalam gereja. Setelah masuk menjadi murid gereja Bik Huns yang terletak di bagian depan gunung Gobi, ia lalu pindah mengasingkan diri di puncak Kim Ting ini. Selama seratus tahun terakhir ini, jarang orang melihatnya turun gunung. Mengenai apakah dia sakti dalam ilmu silat atau tidak, mungkin tiada seorang pun yang tahu. Juga berapa usianya sekarang ini. Orang pun tak ada yang mengetahui. Tetapi mungkin tak kurang dari satu dua puluhan tahun umurnya. Berhenti sejenak, ia melanjutkan pula, selama seratus tahun terakhir ini, di puncak Kim Ting pun telah terjadi beberapa peristiwa besar. Tetapi selama itu tak pernah terdengar orang bercerita tentang kehadiran paderi sakti itu. Orang yang mendaki ke atas pun kebanyakan jarang dapat menjumpainya bahkan sedikit sekali kaum persilatan yang tahu manakah paderi sakti itu. Soal apakah dia benar memelihara tenggoret berkaki tiga dan apakah dia saat ini masih hidup, aku sendiri pun tak jelas. Jika tak mendengar dari Cenghai Totiang, aku pun tak mengetahui kalau di puncak Kim Ting tinggal seorang paderi. Tetapi karena dia disebut sebagai paderi sakti, tentulah mahir dalam ilmu kesaktian dan tentu amat bijaksana juga. Jika mengetahui bahwa binatang ajaib itu dapat menyelamatkan banjir darah dalam dunia persilatan, tentulah ia tak sayang memberikannya. Dalam pada bercakap-cakap itu, mereka pun sudah mulai mencapai puncak. Ternyata di sekeliling barisan puncak gunung itu, terdapat sebuah tanah datar. Puncak penuh pohon cemara dan jati yang tinggi serta air terjun dan sumber air terdapat di mana-mana. Sungguh sebuah tempat yang mirip tempat dewa. Mereka bertiga terus melintasi hutan dan ketika tiba di ujung hutan, tetap mereka tak menemukan barang sebuah rumah atau biara. Sekeliling penjuru hanya gunung belantara yang senyap. Sedang di depan gunung itu hanya jurang karang yang amat curam. Sio Leong berhenti dan berkata heran, apakah saudara lu tak salah? Lubuki menampar kepalanya, sekalipun di tengah malam, tak mungkin aku salah jalan. Liu Hoan menyelutuk, memang paderi sakti Kim Ting itu tinggal di dalam gua. Belum tentu tinggal di puncak sini. Tiba si tinggi besar Lubuki berteriak kaget, Hai, lihatlah ke arah hutan cemara di sebelah kiri itu. Sio Leong dan Liu Hoan serempak memandang ke arah yang ditunjuk. Di atas anak puncak yang bersambung dengan puncak Kim Ting, memang terdapat sebuah hutan pohon cemara. Dan di tengah hutan itu tampak beberapa sosok tubuh melintas. Oleh karena tertutup oleh hutan yang lebat, maka tak dapat terlihat jelas bagaimana pakaian orang-orang itu. Tetapi menilik gerakannya yang amat cepat sekali itu, jelaslah kalau mereka itu tentu orang-orang persilatan yang berkepandaian tinggi. Begitu melesat, kawanan orang itu pun lenyap, bersembunyi dalam gerumbul hutan lebat. Sio Leong merenung. Tiba ia berkata, mereka tentulah rombongan ceng hai to tiang, ia terus loncat dua tombak. Hai, benar, kecuali mereka siapa lagi serulu bukis raya terus lari menyusul. Jalan yang merentang ke arah hutan cemara di samping puncak itu, agak menurun ke lain puncak yang lebih rendah. Luasnya hanya terpaut sedikit dengan puncak Kim Ting, tetapi keadanya lebih berbahaya. Penuh dengan karang curam dan gunduk batu aneh yang lebat seperti sebuah hutan. Sekalipun para pemburu, juga takkan memilih tempat seperti itu. Adalah Sio Leong yang lebih dulu lari menghampiri. Dalam beberapa loncatan saja ia sudah tiba di tempat sosok tubuh yang muncul lenyap tadi. Memandang ke dalam hutan memang terlihat beberapa sosok tubuh tadi masih bergerak-gerak pelahan. Ia girang sekali. Jelas rombongan orang itu adalah rombongan yang dipimpin ceng hai to tiang. Segera ia melangkah menghampiri ke tempat mereka. Jalanan bermula hanya tiga sampai empat tombak lebarnya, tetapi makin lama makin lebar. Di kedua samping jalan, merupakan dua buah puncak gunung yang penuh dengan hutan cemara dan jati. Tetapi kira-kira seratus tombak lagi, jalan itu terhadang oleh sebuah karang gunung yang tinggi. Rupanya karang itu merupakan ujung terakhir lalu disambung jalan lagi yang memilu kesebelah kanan. Ceng hai to tiang dan rombongannya sedang berhenti dan mondar-mandir di bawah karang gunung itu. Mereka cepat melihat kedatangan si yao leong. Empat orang imam pengawal ceng hai to tiang segera maju menghadang dengan pedang melintang, siapa engkau? Baru si yao leong hendak menyahut, lubuki dan lio hoan sian sepun telah tiba. Cepat si tinggi besar loncat ke muka si yao leong dan memberi isyarat kepada keempat imam itu seraya berseru, orang sendiri, harap kalian jangan salah faham. Kemudian berpaling menunjuk si yao leong, lubuki berkata, Kongsun si yao hiap ini adalah pewaris dari ilmu Tian Kongsin Kang. Ceng hai to tiang bersama lebih kurang 50 tokoh-tokoh persilatan, terkejut ketika mendengar keterangan lubuki. Mereka serempak memandang ke arah si yao leong. Ceng hai to tiang segera maju menghampiri dengan heran. Diam si yao leong geli juga. Bukan baru pertama kali itu ia berjumpa dengan ceng hai to tiang. Tetapi perjumpaannya dahulu memang bukan sebagai kongsun leong, tetapi sebagai pendekar laknat. Lebih dulu ceng hai to tiang memberi salam kepada lubuki, ah, saudara lu tentu lelah setelah itu baru ia mengucap pomito hut kepada lio hoan sian su. Terhadap si yao leong, tampaknya ceng hai tak begitu menganggap penting. Sehabis balas memberi ucapan salam keagamaan, berkatalah lio hoan sian su, harap to tiang jangan menegur aku dulu, ia berpaling kepada si yao leong dan berkata pula, kongsun si yao hiap ini telah mendapat rejeki luar biasa. Ia telah memperoleh pelajaran ilmu Tian Kongsin Kang. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dunia persilatan dari ancaman iblis penakluk dunia, rasanya tiada lain orang lagi kecuali kongsun si yao hiap ini. Ceng hai terkesiap. Menilik kedudukan dan kebesaran nama lio hoan to tiang, ia percaya penuh. Maka berpalinglah ia ke arah si yao leong, serunya, ah, maaf, aku agak terlambat mengaturkan hormat. Rombongan ceng hai to tiang itu terdiri dari tokoh-tokoh pilihan yang tergolong jago kelas 1. Di antaranya termasuk para ketua partai persilatan dan kepala dari beberapa aliran. Perguruan silat. Cuk yo kong dari partai kaipang, pengemis tertawa Tio Tai Tong, Tohun Ki ketua Kong Tong Pei dan keempat Sulo, juga ikut dalam rombongan itu. Begitu melihat si yao leong bersama lubuki dan lio hoan siansu tiba muncul, Cuk yo kong dan Tio Tai Tong girang sekali. Serempak keduanya maju memberi hormat kepada si yao leong, seraya berseru, su chow ya terus hendak berlutut di hadapan si yao leong. Si yao leong cepat mencegah, serunya, kio kong, jangan banyak peradatan lah. Ceng Hai Toti yang tertawa gelak-gelak, Kong Sun Xiao Hiap sungguh seorang pemuda yang luar biasa. Kiranya murid dari pengemis tengkorak siong leong hiong. Aku merasa makin kurang menghormat tadi. Berhenti sejenak mengicup mata, Ceng Hai melanjutkan pula, tetapi tadi saudara lubuki dan lio hoan siansu mengatakan bahwa Kong Sun Xiao Hiap adalah pewaris ilmu Tian Kong Sin Kang. Ini sungguh membingungkan. Menurut pengetahuanku, kuatir kalau imam tua itu terus mendesak pertanyaan, buru si yao leong menukas, hanya secara kebetulan saja aku telah mendapatkan suatu care belajar dari sebuah ilmu sakti. Tetapi mungkin berbeda dengan ilmu Tian Kong Sin Kang. Pun karena belum dapat mempelajari sampai sempurna maka masih sukar untuk menggunakannya. Sepasang matu Ceng Hai Toti yang berkilat-kilat menatap anak muda itu, serunya, Kong Sun Xiao Hiap, apakah hurga kau tak keberatan bicara dengan empat metu kepadaku? Si yao leong tahu bahwa imam tua itu mulai curiga. Maka ia menyatakan setuju. Ceng Hai Toti yang tersenyum lalu mendahului melangkah ke belakang sebuah batu karang yang besar. Si yao leong segera mengikuti. Menilik kedudukan Ceng Hai Toti yang dalam merombongannya, ketika ia bicara dengan si yao leong tadi, tiada seorang pun yang berani ikut bicara. Mereka hanya mengawasi Ceng Hai Toti yang dan si yao leong menyelingap kebalik batu. Setelah agak jauh dari rombongan tokoh-tokoh persilatan itu, barulah Ceng Hai Toti yang berhenti. Ia anggap di situ aman, takkan didengar orang lagi. Tadi leong hoan siansu dan lu tai hiap mengatakan bahwa Kongsun Xiao Hiap adalah pewaris ilmu Tian Kong Sin Keng. Kupercaya keterangan itu tentu tak bohong Ceng Hai. Toti yang mulai membuka pembicaraan. Si yao leong hanya tersenyum tak menjawab. Ceng Hai Toti yang berhenti sejenak lalu melanjutkan, sudah ribuan tahun ilmu Tian Kong Sin Keng itu tak muncul di dunia. Kaum persilatan dari masa ke masa selalu berusaha untuk mencari ilmu sakti itu. Tetapi tiada seorang pun yang berhasil. Dua bulan yang lalu, munculnya peta pusaka pada Giyok PWE, telah menimbulkan kegemparan besar di kalangan persilatan. Munculnya iblis penakluk dunia ke Tionggoan lagi untuk melaksanakan tujuannya menguasai dunia persilatan, tak lain maksudnya memang hanya akan mencari kitab pusaka Tian Kong Sin Keng. Melihat imam tua itu tak menyinggung keraguan terhadap dirinya, si yao leong tak sabar lagi. Ia baru selekas-lekas mendapatkan pada risakti Kim Ting untuk meminta penggoret emas berkaki tiga. Ia tak mau membuang waktu maka segera ia menyelutuk, kalau Toti yang hendak mengajukan. Pertanyaan, silahkan. Pokok, aku tak mau membohongi Toti yang. Dalam keadaan seperti itu, ia cepat dapat menduga bahwa Ceng Hai Toti yang tentu sudah dapat melihat kelemahannya. Maka si yao leong pun bersedia untuk memberi keterangan sejujurnya. Ceng Hai agak terkesiap, ujarnya, tempoh hari dalam pertempuran lawan iblis penakluk dunia di lembah semi, aku telah menderita kekalahan habis-habisan. Untung saat itu pendekar laknat muncul dan dapat menghadapi Jong Leng Lojin serta Leng Hei Sin Ni, sehingga aku dan rombongan dapat terlepas dari kewancuran. Kala itu pendekar laknat telah menggunakan ilmu Tian Kong Xin Kang. Pun tampaknya ia baru saja mempelajari ilmu sakti itu hingga belum sempurna. Tetapi ku percaya bahwa kitab pusaka Tian Kong Xin Kang yang sudah lenyap beribu tahun itu telah jatuh di tangan pendekar laknat. Sayang, pada malamnya pendekar laknat telah menghilang lagi. Dan sampai sekarang belum terdengar kabar beritanya. Si yao leong kerutkan dahi, hendak mengatakan bahwa aku, Ceng Hai Toti yang tertawa panjang, maaf kalau aku bicara dengan terus terang ini. Pendekar laknat pada 20 tahun yang lalu, aku pernah kenal dengan baik. Tetapi pendekar laknat yang muncul sekarang ini, kecuali wajahnya yang mirip, ilmu kepandayan dan perawakan tubuhnya, sama sekali berbeda dengan pendekar laknat yang dulu, yang paling mengherankan ialah ilmu Tian Kong Xin Kang itu. Tak mungkin sekaligus akan timbul dua orang pendekar laknat, ini, ini. Tiba Ceng Hai Toti yang berhenti dan memandang. Si yao leong dan tersenyum. Si yao leong menduga bahwa Ceng Hai Toti yang telah mengetahui semuanya. Maka setelah batuk-batuk sebentar, ia berkata, Ah, Toti yang sungguh awas. Memang aku tak mau bohong. Kemudian ia menuturkan segala apa yang dialaminya. Dari masa kecil sampai belajar silap di gunung Hongsan sehingga sekarang. Akhirnya ia menutup penuturannya, adalah karena menjunjung Toti yang sebagai seorang imam yang sakti. Maka ku beritahu semua yang mengenai diriku. Ku harap Toti yang suka menyimpan rahasia itu, jangan diberitahukan kepada lain orang. Apabila beruntung dapat menindas iblis penakluk dunia, aku masih berharap dapat menggunakan sisa hidup dalam satu tahun itu untuk membalas sakit hati ayahku lalu menemui ibuku di seberang laut. Ceng Hai Toti yang menghela nafas panjang. Dengan wajah bersungguh ia berkata, Kongsun Xiao Hiap seorang pemuda gagah yang berhati perwira. Maka tak heranlah kalau mendapat berkah yang luar biasa itu. Arwah nenek guru ku Tio Sem Hang tentu akan puas di alam baka. Harap jangan khawatir, aku pasti akan menyimpan rahasia itu. Berhenti sejenak ia melanjutkan lagi, apa rencana Kongsun Xiao Hiap tetap akan memenuhi perjanjian mati bersama dengan wanita pemilik lembah semi itu. Xiao Leong menghela nafas, sekali sudah berjanji, sukar untuk mengingkari. Sekalipun mengenai soal kematian yang penting, tetapi aku tak dapat melanggar janji. Ceng Hai Toti yang mengangguk hormat, watak dan tindakan Kongsun Xiao Hiap itu, makin menimbulkan rasa hormatku. Tersipu-sipu Xiao Leong membalas hormat. Setelah itu maka Ceng Hai Toti yang pun segera alihkan pembicaraan tentang soal yang menyangkut kepentingan saat itu. Walaupun paderi sakti dari Kim Ting itu jarang diketahui dunia persilatan, tetapi ku tahu dia memang seorang tokoh aneh yang jarang muncul di luar. Kedatanganku bersama rombongan tokoh-tokoh persilatan itu tak lain memang hendak memohon supaya orang tua sakti itu mau keluar membantu kami. Tadi telah ku katakan hal itu kepada seorang siantong, murid penjaga Guha, untuk menyampaikan pada beliau. Saat ini ku kira tentu sudah ada keterangan. Karena Kongsun Xiao Hiap juga akan menemuinya, baiklah kita sama-sama menghadap. Melihat bahwa Ceng Hai Toti yang yang sudah berumur 90 tahun lebih itu masih menyebut dengan kata-kata yang sungkan beliau orang tua kepada paderi sakti Kim Ting, dia makin besarlah rasa hormat Xiao Leong. Segera ia mengikuti Ceng Hai Toti yang. Di atas karang gunung yang memelok ke sebelah kanan dari lereng puncak, terdapat sebuah Guha seluas satu tombak. Tetapi Guha itu amat dalam. Dua orang kacung yang satu berpakaian warna biru dan yang satu putih, sedang menjagu di samping pintu Guha dengan pedang terhunus. Rombongan orang gagah berhenti beberapa tombak jauhnya dari Guha itu mereka bebisik saling membicarakan pertapa sakti dari Kim Ting itu. Tetapi setelah Ceng Hai Toti yang muncul bersama Xiao Leong, mereka pun lalu diam dan hanya memandang ke arah kedua orang itu. Ti Gong Tai Su, ketua Xiao Lim Si, segera tampil ke muka dan setelah menyebut doa keagamaan, Omi Taut. Tingkah lalu paderi sakti ini agak berlebih-lebihan. Bahkan sampai pada kacungnya saja sudah begitu garang. Tanda petik. Buru Ceng Hai Toti yang melangkah maju mencegahnya, harap Tai Su jangan marah, ketahuilah bahwa paderi sakti. Hai, engkau bilang apa kedua kacung itu melangkah tiga langkah dan salah seorang mementak Ti Gong Tai Su. Deliki metu dan lintangkan pedang bersikap hendak menyerang. Ti Gong Tai Su terkenal beradat keras. Sudan tentu ia tak dapat membiarkan dirinya diperlakukan begitu kasar oleh seorang kacung kecil. Serentak ia membentak, budak sekecil engkau mengapa berani begitu kurang ajar. Tahukah hengkah siapa yang datang ke sini ini? Kacung baju putih itu mendengus dingin, sahutnya, tak peduli kalian ini orang apa, kalau Seng Cheng tak mau menemui, tentu tetap tak mau keluar. Seng Cheng adalah sebutan menghormat dari kacung itu kepada paderi sakti Kim Ting. Kacung baju biru pun ikut menghampiri dan membentak, selamanya tak pernah ada orang yang berani bikin ribut di sini. Jika kalian tak lekas angkat kaki, jangan sesalkan kami berlaku kurang ajar. Ti Gong tertawa meloroh, He, bagaimanapun juga, aku tetap akan menemui Seng Cheng. Apakah kalian kacung kecil berdua ini mampu mengusir kami? Seketika itu kedua kacung deliki matanya serentak mereka putar pedang dan menyerang Ti Gong Tai Su. Ketua Si Olim Si terbeliak kaget. Ternyata ilmu permainan pedang kedua kacung itu hebat dan cepat sekali. Karena terdesak, ia terpaksa mundur sampai tujuh-delapan langkah. Kedua kacung itu hentikan serangannya membentak. Jika Seng Cheng tak memperbolahkan kami membunuh jiwa, batang kepala yang gundul itu tentu sudah terpisah dari badanmu. Karena marahnya, Ti Gong Tai Su menguak-nguak seperti kerbau gila. Berpaling kepada Cheng Hai Toti yang ia berseru, harap Toti yang suka maafkan aku. Aku hendak memberi sedikit hajaran kepada kedua budak kecil itu. Tetapi Cheng Hai Toti yang buru mencegah, jika dalam urusan kecil tak dapat menahan diri, urusan besar tentu akan kacau. Harap Tai Su suka memikirkan kepentingan kita semua. Ti Gong Tai Su mendengus-dengus dan mengundurkan diri. Imam hidung kebau, mau omong apa engkau tiba? Kedua kacung itu membentak Cheng Hai. Walaupun dihina begitu, namun dengan tetap tenang Cheng Hai Toti yang menjawab, harap Si Oko berdua jangan marah dulu. Kami beramai-ramai hendak menemui Cheng Cheng adalah karena ada urusan yang amat penting sekali. Kacung baju biru tertawa, daripada pada hari gemuk bertelinga lebar tadi, rupanya engkau lebih jenak sedikit. Cheng Hai Toti yang tetap tertawa, harap Si Oko berdua suka menolongi kepentingan kami dan membujuk supaya Cheng Cheng suka menerima kedatangan kami. Kacung baju biru tiba berpaling sejenak kepada kacung baju putih, ujarnya, harap Sute suka menjaga mulut Guha sana agar mereka tak menerobos masuk sehingga mengganggu Cheng Cheng. Lebih baik kalau mereka pergi dan perlu apa harus meladani mereka seru si kacung baju putih. Ia terus mundur menjaga di mulut Guha. Setelah itu barulah kacung baju biru berpaling dan berkata kepada Cheng Hai Toti yang lagi, Cheng Cheng tadi bilang tak dapat menemui. Tak peduli engkau hendak mempunyai urusan apa, tetap tiada gunanya. Apakah Si Oko pernah kasih tau gelaran namaku kepada Cheng Cheng Tanya Cheng Hai? Apakah dahulu engkau pernah bertemu dengan Cheng Tanya si kacung? Sekalipun belum pernah bertemu Muka tetapi sudah lama aku mengagumi namanya. Jika engkau mau menerangkan sedikit kepada Cheng Cheng, mungkin beliau orang tua itu tentu akan kenal namaku yang tak berharga itu. Cheng Hai Toti yang berhenti sesaat, lalu berkata lagi, dan lagi kedatanganku kemari bukanlah untuk kepentingan pribadi melainkan demi keselamatan dan kelangsungan hidup dunia persilatan. Jawab si kacung, Cheng Cheng mengasingkan diri bertapa. Selamanya tak pernah mencampuri urusan dunia persilatan. Kurasa omonganmu tadi percuma saja. Lebih baik kalau kalian segera angkat kaki dari sinilah. Jika Cheng Cheng memang tak mau menemui, aku pun tak dapat berbuat apa-apa. Tetapi harap engkau mengingat jerih payah kami datang kemari dan suka melapor sekali lagi kepada Cheng Cheng. Rupanya kacung batsen biru itu tak sabar. Ia membentak bengis, jika tak mau enyah, dia memandang ke sekeliling lalu melanjutkan, tentu terpaksa kupanggilkan keempat suheng yang menjaga guha ini untuk menghadapi kalian. Mendengar omongan kacung itu makin lama makin kurang ajar, Tigong Taishu tak dapat menahan diri lagi. Sambil menyebut Omi Tohut, ia melangkah keluar, serunya, murid agama menjunjung walas asih dan perikemanusiaan. Apabila Cheng Cheng itu benar seorang imam sahid, tak mungkin bertindak begitu kasar. Tentulah kalian sendiri yang menghalang-halangi kami. Nanti setelah kami menerobos masuk menemui Cheng Cheng barulah tahu. Ketua Partai Siaulim Si itu berpaling kepada Cheng Hai Totiang dan berseru lantang, karena dengan care baik-baik tak berguna, terpaksa kita harus menggunakan kekerasan. Kacung baju biru itu lintangkan pedang dan tertawa dingin. Cheng Hai Totiang menghela nafas. Waktu ia hendak membuka mulut tiba-tiba terdengar suara suitan panjang dari kejauhan. Sekalian orang terkejut. Dan sebelum sempat menduga apa-apa, kembali terdengar suara tertawa yang bernada congkak sekali. Saat itu barulah semua orang menyadari bahwa suitan dan tertawa itu berasal dari iblis penakluk dunia. Memang iblis penakluk dunia itu seorang durjana yang julik dan banyak tipu akal. Bahwa secara tiba-tiba ia muncul di situ, tentulah karena hendak melaksanakan rencananya untuk menguasai dunia persilatan. Suara tertawa itu berasal dari puncak Kim Ting. Jelaslah bahwa iblis itu tentu sudah berada di puncak itu. Hanya teraling dengan hutan lebat dari tempat rombongan Cheng Hai. Secepat suara tertawa lenyap, terdengarlah iblis penakluk dunia berseru bengis kepada Cheng Hai Imam Tua. Serentak terdengar empat lima suara serempak mengulang kata-kata itu kepada Cheng Hai Imam Tua. Sekalian orang tegang-tegang dan bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka mencurahkan pandang masuk ke arah Cheng Hai Tua Tiang. Tiba-tiba kacung baju biru itu tertawa, Ih, siapa yang datang lagi itu? Apakah pemimpin kalian? Cheng Hai Tua Tiang menyahut gotoh. Yang datang itu adalah durjana iblis yang hendak menimbulkan pertumpahan darah dalam dunia persilatan. Ia berputar tubuh dan berkata pelahan kepada rombongan tokoh-tokoh gagah. Saat ini tibalah sudah detik-detik yang genting. Harap saudara-saudara jangan sembelarangan bergerak sendiri. Melihat wajah rombongan tetamu itu amat tegang, kacung baju biru tertawa makin keras, Hai, kalian orang-orang persilatan itu mengapa suka bermusuhan dan berkelahi untuk cari kemenangan. Kemudian bocah itu menyerut wajah dan berseru pula, Kalau mau berkelahi, pergilah cari tempat di puncak Kim Ting sana. Jika berani mengganggu ketenangan tempat ini, awaslah. Cheng Hai Tua Tiang menghela nafas lirih. Pada saat ia hendak berputar diri untuk menghadapi keadaan saat itu, Tiba-tiba dua sosok tubuh melintas di sebelah muka. Seorang kakek mati satu berpakaian ungu muncul dengan memimpin tangan seorang darah baju hijau. Sekalian orang amat terkejut sekali. Menilik pandangan mati mereka yang tajam termasuk diri Cheng Hai Tua Tiang, Setiap gerakan dari suatu apapun tentu tak lepas dari pandangan mereka. Tetapi kemunculan kakek bersama itu benar-benar tak diketahui sama sekali. Saat itu Siao Leong, Leong Hoan Siansu dan Lubuki berdiri di samping. Diam-diam mereka gelisah melihat sikap keras dari kacung penjaga Guha yang menolak memberi laporan kepada Cheng Cheng. Sedang saat itu iblis penakluk dunia bersama. Rombongannya sudah muncul. Ketika melihat kakek mati satu muncul secara tiba-tiba, gerang hati Siao Leong tak terperikan. Cepat ia maju memberi hormat. Lo Chiampuan, nona song. Kakek mati satu tersenyum, apakah Kongsun Siao Hiap sudah mendapat kedua kawanmu itu? Lo Chiampuan memang sakti sekali. Aku benar-benar bertemu dengan mereka sahut Siao Leong. Sekalian orang dalam rombongan Cheng Hai Toti yang berdiam diri dan memperhatikan pembicaraan Siao Leong dengan kakek bermata satu itu. Setelah merenung beberapa saat, Cheng Hai Toti yang menganggukan kepala lalu maju memberi hormat kepada kakek itu, bukankah Chiampuan ini pada 60 tahun yang lalu? Pertapa sakti mati satu goyangkan tangan, tertawa, tak perlu mengatakan lagi. Asal engkau sudah tahu saja. Kemudian ia menunjuk ke arah matanya yang tinggal satu itu, katanya pula, kemungkinan mataku yang tinggal sebiji ini lebih dapat diingat lagi orang. Memang tak mengherankan kalau engkau masih memikirkan peristiwa pada 60 tahun yang lampau itu. Tersipu-sipu Cheng Hai Toti yang memberi hormat. Ah, ucapan Chiampuan itu kelewat berat. Adalah karena kagum dan mengindahkan akan keperwiraan dan keluhuran Chiampuan. Maka sekalipun sudah lewat berpuluh tahun, aku masih tak lupa pada pertapa sakti itu bukan karena melihat matanya yang tinggal satu, tetapi ia pikir, ucapan itu terlalu menyinggung peiasaan orang. Maka ia tak mau melanjutkan. Titik. Saat itu kacung baju biru menghampiri, teriaknya, Hai, Paman buta ia memandang si pertapa sakti lalu bertanya lagi, Apakah Paman kenal pada mereka? Pertapa sakti mati satu tertawa, Bukan hanya kenal tetapi mereka adalah sahabatku. Kacung kecil itu terkesiap serunya tertawa, Ah, Paman buta ngaco lagi. Bukankah Paman serupa dengan suhuku? Setahun penuh tak mau bertemu orang? Mengapa mendadak sontak mempunyai sekian banyak kawan? Pertapa sakti mati satu tertawa keras, Serunya, kalau begitu, Anggap sajalah mereka itu musuh. Cheng Hai Toti yang terkejut. Kacung baju biru tertawa makin keras. Beberapa saat kemudian baru ia berkata, Kalau begitu, tak usah menghiraukan mereka saja sahut pertapa sakti mati satu. Apakah hari ini engkau hendak menantang suhuku bermain catur? Tanya kacung itu pula. Tidak, jawab si pertapa, Hari ini aku sengaja membawa cucu perempuanku bermain main. Bocah itu tercengang. Dipandangnya Song Ling sejenak, Katanya, hari ini sungguh aneh sekali. Segala apa berubah aneh? Mengapa dulu tak pernah ku dengar Paman mempunyai seorang cucu perempuan? Baru berapa tahun kah engkau hidup di dunia? Masakan engkau tahu segala urusan pertapa sakti mati satu tertawa. Kacung baju biru tertawa mengikik, Ah, Paman mengandalkan diri sebagai orang tua. Cobalah Paman bilang, Hari ini Paman hendak mengapa? Pertapa sakti masukkan tangannya ke dalam saku. Sampai beberapa saat baru pelahan-lahannya menariknya keluar. Tetapi tangannya digenggam sehingga tak tahu apa isinya. Hari ini aku membawa sebuah mainan yang aneh untukmu. Bocah itu girang sekali, terima kasih Paman buta. Apakah barang itu? Di dalam genggamanku ini. Tetapi engkau harus menebaknya. Kalau menebak tepat, baru ku berikan kepadamu. Kacung itu tertawa, Ah, Paman hendak mempermainkan orang lagi. Aku tak mau menebaklah dan tak menginginkan benda itu. Kalau begitu jangan engkau menyesal. Mainan ini akan ku berikan kepada sutemu kata si Pertapa Seraya membuka tangannya. Suatu benda yang berkilat-kilat warnanya memancar di antara celah jarinya. Tetapi cepat-cepat Pertapa itu mengatupkan genggamannya lagi. Ya, ya, aku akan menebaknya seru kacung itu gopoh. Ia kerutkan dahi beberapa saat lalu menerka, tentulah sebutir mutiara ya Bengcu. Pertapa sakti matu satu gelengkan kepala, salah matu kucing seru bocah itu pula. Salah si Pertapa menggeleng. Bocah itu mengerut kening dan mengomel, ini salah itu salah, lalu bagaimana orang harus menebaknya? Bocah yang menjaga di mulut Guha tadi pun rupanya tak sabar. Ia segera menghampiri, serunya, ah, paman buta memang berat sebelah. Punya barang baik tak mau memberikan kepadaku. Pertapa itu tertawa, engkau pun boleh ikut menebak. Kalau betul, tentu ku berikan kepadamu. Bocah baju putih dan baju biru benar-benar saling berebut menebak. Tugas untuk menjaga mulut Guha hampir dilupakan. Pada saat Pertapa sakti matu satu sedang bergurau mengadakan tebakan dengan bocah penjaga Guha itu. Cenghai totiang dan rombongan orang gagah, gelisah. Tetapi mereka tak berani campur mulut. Untunglah saat itu suara iblis penakluk dunia tak kedengaran lagi. Kemudian setelah bocah baju putih yang menjaga di mulut Guha itu ikut menimbrung ke tempat Pertapa sakti, tahulah Cenghai totiang akan maksud dari Pertapa sakti itu segera ia lontarkan isyarat metu kepada Xiao Leong. Xiao Leong memang berotak terang. Cepat ia dapat menangkap isyarat Cenghai totiang. Dengan gerakan yang tak mengeluarkan suara dan tak menarik perhatian orang, ia berjengket-jengket mundur menyingkir dari pengawasan metu kedua kacung itu. Setelah mendekati mulut Guha, cepat ia menyelundup masuk. Gerakan Xiao Leong itu dilakukan dengan cepat sekali dan tak mengeluarkan suara apa-apa. Walaupun Cenghai totiang dan rombongan orang gagah dapat melihat jelas, tetapi kedua bocah penjaga Guha itu tak dapat mengetahui sama sekali. Setelah Tau Xiao Leong sudah menyelundup masuk, Pertapa sakti metu satu tertawa, Hai, mengapa hari ini kalian begitu tolol? Apakah masih tak mampu menebak? Karena berulang kali menebak, si Pertapa tetap gelengkan kepala. Akhirnya marahlah si bocah baju putih serunya gram, Ai, tentu tak lebih hanya sebutir batu. Pertapa sakti teriawanya ring, Ho, ternyata engkau yang lebih cerdas dan dapat menebak jitu, Ia membuka genggamannya dan ternyata memang sebutir batu mengkilap. Kedua bocah itu serempak membentak, Kutahu Paman Buta memang tak bermaksud baik dan sengaja hendak mempermainkan kami saja. Tetapi lain kali jangan harap dapat mengingusi kami lagi. Sungguh sial. Pertapa sakti tertawa, Sedang apakah suhu mu saat ini duduk sahut kedua bocah itu? Menunjuk pada Ceng Hai Totiang dan rombongannya, Berkata pula Pertapa itu, Mereka hendak bertemu dengan suhu kalian, Mengapa kalian tak mau melaporkan? Bocah baju biru buru-buru menerangkan, Sudah kulaporkan tetapi suhu tak mau menemui. Pertapa sakti mengangguk tertawa, Kalau begitu kalian tak salah, Tetapi, Ia picinkan matanya yang tinggal satu. Berkata lagi, Karena tadi kalian hanya mengurus untuk menebak batu dalam genggamanku, Andai kata ada orang yang menyelunduk masuk ke dalam guha, Bagaimanakah suhu mu akan menghukum kalian? Yah, ngeri seru kedua bocah itu, Paling ringan tentu akan suruh kami menghadap tembok sampai 10 hari lamanya. Mungkin tak memberi makan kami sampai 3 hari, Si bocah baju putih menambahi. Pertapa sakti tertawa, Kalau suhu mu hendak memberi hukuman, Timpahkan saja segala kesalahan itu padaku. Kedua bocah itu terkejut, Bagaimana? Apakah benar-benar ada orang yang menyelunduk ke dalam? Ah, sukar dikatakan, Kata Pertapa sakti, Karena kalian mempunyai 4 biji mati saja tak mampu melihat, Apalagi aku yang tinggal satu. Sudah tentu lebih tak kelihatan lagi. Bocah baju biru memandang geram kesekeliling lalu mengawasi Cenghai Totiang dan rombongannya dengan dendam. Serunya, ku kira mereka tentu tak punya keberanian untuk berbuat begitu. Dengan mengandalkan tenaga keempat suleng, Empat arwah, Yang menjaga guha, Sekalipun mereka beramai-ramai masuk semua, Tentu tiada seorang pun yang mampu melewati penjagaan. Tiba-tiba bocah baju biru itu berpaling ke arah kawannya baju putih dan membentak, Suruh engkau menjaga mulut guha dengan ketat. Mengapa engkau lari kemari? Bocah baju putih itu tersipu-sipu ketakutan terus kembali ke mulut guha lagi. Sejenak meragu, Bocah baju biru itu berkata, Apakah paman buta tak masuk? Pertapa sakti goyangkan tangan, Pemandangan alam di sini paling indah. Aku bersama cucuku ini akan duduk beristirahat di sini sebentar. Kalau begitu, maaf, Kami tak dapat menemani paman di sini. Seruh bocah itu terus kembali ke mulut guha. Keduanya menjaga di kanan-kiri guha. Pertapa sakti mati satu itu pun sungguh mencari tempat duduk. Sambil menunjuk ke sana sini, Ia berkata dengan bisik-bisik kepada Song Ling. Sama sekali ia tak menghiraukan Ceng Hai Totiang dan rombongan orang gagah. Ceng Hai Totiang tegak di samping. Sesaat ia tak tahu apa yang harus dilakukan tiba-tiba terdengar pula suara teriakan pelahan dari Iblis Penakluk Dunia, Untuk yang kedua kalinya, Ditujukan kepada Imam Tua Ceng Hai. Serentak berturut-turut terdengar suara menyambut tulang, Untuk yang kedua kalinya, Ditujukan kepada Imam Tua Ceng Hai. Beberapa saat lagi, Kembali Iblis Penakluk Dunia berseru, Untuk yang kedua kalinya, Apabila tidak datang, Akan dihukum mati. Riuh rendah suara menyambut dan mengulang seruan itu terdengar dari seluruh penjuru. Ceng Hai tertawa masam. Saat itu ia belum dapat menentukan keputusan. Tengah dalam keadaan gelisah, Tiba-tiba telinganya terngiang oleh suara seseorang yang menggunakan ilmu menyusup suara, Imam Tua tak perlu gelisah. Yang dapat mengatasi malapetaka hari ini tak lain, Hanyalah pemuda Kongsun yang memiliki ilmu Tian Kongshin King itu. Aku sendiri sukar memberi bantuan. Ceng Hai Toti yang cepat dapat mengetahui bahwa yang bicara dengan ilmu menyusup suara itu tak lain dari pertapa sakti mati satu. Ia pun segera menjawab dengan ilmu menyusup suara juga, Terima kasih atas perhatian Ciam Pua. Tetapi keadaan ini benar-benar gawat sekali. Kedua suami istri iblis itu sudah tiba kemari. Dalam waktu beberapa saat tentu sukar terhindar dari pertempuran berdarah. Pertapa sakti tertawa, Apakah engkau takut dihukum mati oleh iblis penakluk dunia? Ceng Hai Toti yang menyahut gopoh, Sudah hampir 20 tahun ku sarungkan pedang. Jika takut mati, Masakan aku mau muncul lagi di dunia persilatan. Kalau begitu gunakan siasat mengulur waktu sampai beberapa jam. Mungkin Kongsun Xiao Hiap itu sudah dapat keluar dari Guha. Ah, tetapi keadaan sudah sukar diundurkan lagi, Kecuali Ceng Hai berhenti meragu sejenak katanya pula, Adakah Ciam Pua menghendaki supaya aku bertekuk lutut kepada iblis penakluk dunia? Pertapa sakti tertawa, Pandai menyesuaikan keadaan, Tau mencari kesempatan pada setiap perubahan. Segala care dan siasat boleh digunakan. Ceng Hai Toti yang menghela nafas panjang. Ia diam. Oleh karena pembicaraan itu dilakukan dengan ilmu menyusup suara, Maka sekalian orang tak dapat mendengar. Mereka hanya menduga-duga saja apa yang sedang dibicarakan kedua tokoh itu. Pada saat itu kembali terdengar teriakan menggeledek dari iblis penakluk dunia, Untuk yang ketiga kali, Ditujukan kepada imam tua Ceng Hai. Seperti seruan yang dua kali tadi, Dan empat penjuru terdengarlah suara orang mengulang perintah iblis penakluk dunia itu. Seluruh meter rombongan orang gagah tertumpah pada Ceng Hai Toti yang. Sikap imam sakti itu tenang sekali. Dengan suara tenang serius ia berkata, Saat ini kita menghadapi ancaman maut. Karena tak berguna, Aku telah menyianyikan kepercayaan saudara-saudara yang dilimpahkan pada diriku. Sekalipun mati, Aku masih merasa berdosa. Tigong Taisu, Ketua Siau Lim Si, Dapat berseru lantang, Soal ini tak dapat menyalahkan Toti yang. Oleh karena sudah menjadi suratan takdir, Kami ikhlas mengorbankan jiwa. Kalau kalah, Tetap akan meninggalkan nama harum. Mati pun tiada menyesal. Tanda petik. Ceng Hai Toti yang cepat menukas, Mengandalkan keberanian seperti harimau, Mengandalkan jumlah banyak seperti air sungai, Bukan termasuk keberanian seorang ksatria sejati. Aku hendak mengajukan pertanyaan kepada saudara-saudara. Toh Hun Ki Ketua Kong Tong Pei yang berdiri di samping Ceng Hai, Pun menyeletuk, Toti yang saat ini adalah pemimpin rombongan orang gagah. Apa yang Toti yang rasa baik, Silahkan memberi perintah saja. Masakan Toti yang khawatir ada orang yang berani menentang? Ceng Hai Toti yang menghela nafas panjang, Apabila saudara percaya padaku. Apapun yang hendak kulakukan, Harap saudara tahankan emosi agar aku leluasa melaksanakan rencanaku. Dengan menekan rendah suaranya, Berkatalah Tigong Tai Su, Silahkan Toti yang memberi perintah kecuali disuruh menyerah pada iblis penakluk dunia, Ku yakin tiada seorang pun yang akan menentang perintah Toti yang habis berkata ketua Siao Lim Si itu memandang ke arah rombongan orang gagah. Ceng Hai Toti yang kerutkan kening lalu gunakan ilmu menyusup suara kepada Tigong Tai Su, Apa yang kukatakan justru mengenai soal itu? Demi untuk menyelamatkan kelangsungan hidup dunia persilatan terpaksa untuk sementara waktu kita harus pura-pura menyerah kepada iblis penakluk dunia. Bukan kepalang kejut Tigong Tai Su sehingga ia melonjak dan mengerung seperti singa kelaparan, Apakah aku tak salah dengar bahwa ucapan itu berasal dari Toti yang? Dengan masih gunakan ilmu menyusup suara, Ceng Hai berkata, Jika dalam soal kecil tak dapat menahan perasaan, Tentulah soal-soal besar akan gagal, Tadi Kong Sun Siow Hiap sudah menyelundup ke dalam guha menemui Seng Ceng. Menurut perhitunganku, Paling tidak dalam beberapa jam tentu sudah membawa laporan. Hanya untuk beberapa waktu itu kita pura-pura menyerah, Begitu Kong Sun Siow Hiap sudah keluar, Kita harus cepat-cepat berbalik haluan. Jika rencana itu gagal, Tiada jalan lagi kecuali harus bertempur sampai mati. Tigong Tai Su terlongong. Memandang kepada Ceng Hai Toti yang, Didapatinya wajah imam tua itu menampil kedukaan Tetapi tetap memancar kepribadian yang pantang menyerah. Tigong Tai Su menghela nafas, Tundukan kepala tak berkata apa-apa. Rombongan tokoh-tokoh persilatan pun berdiam diri. Mereka percaya penuh pada Ceng Hai Toti yang. Tiba-tiba terdengar suara bentakan menggeledek, Panggilan untuk imam tua Ceng Hai supaya segera datang kemari. Apabila masih berayal, tentu akan dihukum mati. Kini tiada lagi Ceng Hai bersangsi. Dengan tenang ia segera ayunkan langkah ke puncak Kim Ting. Sekalian orang gagah. Tanpa berkata sepatah pun, Tundukkan kepala dan mengikuti di belakang imam tua itu. Pertapa sakti Mek Tzu satu tetap duduk di tempatnya Dan masih tetap tersenyum-senyum bicara dengan si darah Song Ling. Liao Huan Sian Su pun masih duduk di samping, Tak ikut pada rombongan orang gagah. Song Ling gelisah-resah. Terkenang akan ibunya yang menjadi tawanan iblis penakluk dunia, Memikirkan Xiao Leong yang masuk ke dalam guha. Tak henti-hentinya ia celingukan kian kemari. Apa yang dikatakan pertapa sakti kepadanya, Sama sekali tak dihiraukan. Cheng Hai Tot yang bersama rombangan orang gagah melintasi beberapa gerumbul hutan Dan kini di sebelah muka tampak sebuah dataran. Di ujung dataran itu tampak suatu jajaran sosok tubuh manusia. Jumlahnya tak kurang dari seratusan orang. Terdiri dari lelaki dan perempuan dengan berbagai corak pakaian. Tetapi yang paling menonjol sendiri, Ialah jajaran paling depan yang terdiri dan belasan orang baju hitam, Mereka mengenakan kerudung muka sehingga tak dapat melihat romen mukanya. Tetapi begitu melihatnya, Segeralah Cheng Hai Tot yang dan rombongannya dapat menduga. Barisan baju hitam itu tentulah keempat tokoh perwaris empat jenis ilmu sakti, Kedua momok naga terkutuk dan harimau iblis serta rombongan itheng Tot yang. Iblis penakluk dunia dan Dewi neraka tegak berdiri di tengah-tengah. Di belakangnya dijaga oleh empat lelaki dan empat wanita. Demi melihat Cheng Hai muncul dengan kepala menunduk, Iblis itu segera tertawa nyaring. Secepat hentikan tertawanya, Iblis penakluk dunia pun segera membentak keras, Imam tua Cheng Hai, Lupakah hengkawakan perintahku tempoh hari? Mendengar kata-kata itu seketika wajah sekalian orang gagah, Berubah merah padam kata-kata iblis penakluk dunia itu benar-benar suatu hinaan besar. Mereka adalah tokoh-tokoh persilatan yang ternama. Mereka lebih memberatkan nama daripada jiwa. Seketika mereka siap hendak menyerbu. Wajah Cheng Hai pun berubah-robah, Hijau membesi lalu pucat lesi. Suatu pertanda bahwa hatinya lebih tegang dari rombongannya. Tetapi pada lain saat ia tersenyum lalu berputar tubuh menghadang ke arah rombongan orang gagah. Setelah mengeliarkan pandang matuk ke sekeliling, Ia berkata, Chuan mengatakan bahwa empat hari kemudian akan datang ke puncak Kim Ting. Tetapi hari ini baru hari yang ketiga. Dari belakang kedua suami istri iblis segera terdengar seorang lelaki gagah memaki, imam hidung kebau, sungguh besar nianya limu. Sejak saat ini kita semua ini adalah anak buah kedua pemimpin kita. Mengapa engkau menyebut dengan panggilan begitu? Hayo, lekas memberi hormat haturkan maaf. Cheng Hai Toti yang seorang tokoh yang namanya amat diendahkan orang. Di hadapan rombongan tokoh persilatan dari berbagai aliran, benar-benar ia akan kehilangan muka apabila sampai minta maaf kepada iblis penakluk dunia. Maka sampai beberapa jenak ia berdiam diri saja. Rombongan orang gagah pun merah tegang wajahnya. Suasana makin gawat. Hai, apakah engkau tuli bentak lelaki gagah itu pula? Cheng Hai Toti yang menghela nafas lalu anggukan kepala, ya, aku merasa salah. Walaupun mulut berkata begitu, tetapi dari pelupuk matanya, mengembang air mata. Sepanjang hidupnya, baru pertama kali itu ia menderita hinaan sedemikian besar. Tetapi demi kepentingan umum, terpaksa ia tahankan perasaannya. Iblis penakluk dunia tertawa nyaring, aku sih tak terlalu mengutamakan soal-soal peradatan kecil. Asal kelak dapat merubah kesalahan saja, cukuplah sudah. Berhenti sejenak ia berkata pula, kuanggap diriku ini memiliki kecerdasan jauh lebih tinggi dari orang biasa. Kalau tidak masakan aku dapat berhasil seperti hari. Pepatah mengatakan prajurit akan bermanfaat karena dapat bergerak cepat jika besok pagi aku baru datang kemari, entah tingkah yang bagaimana macamnya lagi yang hendak kalian unjukkan padaku. Menunjuk ke arah gua tempat tinggal paderi sakti dari Kim Ting, ia berkata pula, gerak-gerak kalian selama ini, sudah berada dalam pengawasanku. Sekalipun kalian dapat menyeret keluar paderi dari gua itu, pun tetap tak berguna. Habis berkata ia berpaling ke belakang, di mana engkau, muridku. Soh Bengkisu sambil berkawak-kawak, segera maju ke hadapan suhunya. Segala yang dikerjakan, ku serahkan kepadamu untuk memberi perintah. Aku hendak beristirahat sebentar. Dalam waktu tiga jam, apa yang ku serahkan kepadamu harus sudah selesai. Soh Bengkisu mengiakan. Sambil tertawa meloroh, iblis penakluk dunia dan istrinya segera berjalan turun dari puncak. Anak buahnya mengikuti. Tak lama ia sudah menghilang ke dalam gerumbul hutan. Yang masih berada di tanah datar itu tinggal Soh Bengkisu beserta sepuluh orang lelaki berpakaian ringkas. Di antara ke sepuluh orang itu, ada delapan orang yang bahunya dihinggapi burung elang besar. Yang dua orang lagi, tangannya mencekal penapit dan tintabak. Keduanya menjinjing selipat kain sutra putih. Dengan tertawa mengekeh, Soh Bengkisu berkata kepada Cenghai, aku mendapat perintah dari Suhu. Apabila dalam ucapanku ada yang kasar, harap Totiang jangan sesalkan di hati. Tanda petik. Ia menyapukan pandang matanya ke arah Cenghai Totiang dan rombongan orang gagah. Katanya pula, apa yang dikehendaki Suhuku hanya dua hal. Pertama, segera didirikan panggung seluas dua tombak dan setinggi tiga meter. Panggung itu akan diperuntukkan pengangkatan Suhuku sebagai Bulim Bengkisu, pemimpin dunia persilatan. Kedua, lekaslah kalian beramai-ramai membuat dan menandatangani surat pernyataan mendukung atas pengangkatan beliau itu. Buatlah 64 pucuk undangan yang kalian beramai-ramai menandatangani. Tanda petik. Menunjuk pada kedelapan ekor burung elang besar yang hinggap di bahu kedelapan lelaki berpakaian ringkas itu, Soh Bengkisu berkata pula, kedelapan ekor burung itu dapat mengedarkan surat undangan itu ke alamat yang dituju. Agar seluruh kaum persilatan tahu dan mentaati. Diam-diam Cenghai terkejut, pikirnya, segala permintaannya masih dapat kupaksakan diri untuk menerima. Tetapi surat dukungan yang akan disiarkan ke seluruh penjuru dunia persilatan itu, benar-benar suatu hal yang tak boleh terjadi. Maka dengan suara tersendat-sendat, Cenghai menyanggah, ini, ini. Tanda petik. Soh Bengkisu mendengus dingin, tak perlu ini itu lagi. Apa yang diperintahkan Suhau, kalian tentu sudah mendengar. Kedua hal itu hanya diberi waktu tiga jam harus sudah selesai. Jika terlambat mengerjakan, kalian tahu sendiri akibatnya. Cenghai merenung sampai lama baru berkata, kalau begitu, aku menurut saja. Ia memandang tenang kepada rombongan orang gagah, katanya, harap saudara-saudara suka membantu aku membuat panggung itu. Dengan lesu sekalian orang mengiakan. Mereka segera mulai membuat sebuah panggung. Diam-diam Cenghai memberi isyarat rahasia agar mereka bekerja selamat mungkin. Soh Bengkisu tak mau mendesak. Bersama ke sepuluh orang berpakaian ringkas, ia duduk di ujung puncak sambil mengawasi pekerjaan Cenghai dan rombongannya. Sekarang kita tinggalkan sejenak pembuatan panggung itu untuk menjenguk keadaan dalam gua. Setelah berhasil menyelundup masuk, Xiao Leong dapatkan gua itu tak begitu gelap. Setelah memusataan perhatian, barulah ia dapat melihat jelas. Kiranya tempat itu tak mirip. Dengan sebuah gua melainkan sebuah lorong terowongan yang panjang ke dalam. Xiao Leong makin tegang. Cepat-cepat ia ayunkan langkah dan tak berapa lama sudah tiba di ujung akhir terowongan itu. Di muka ujung terowongan itu terbentang sebuah lapangan kosong yang ditumbuhi pohon-pohon bunga aneh dan rumput-rumput. Walaupun saat itu berada dalam pertengahan musim rontok, tetapi pohon-pohon bunga di situ tetap menghamburkan bunga-bunga aneka warna. Batang pohon cemara yang tumbuh lurus di sebelah muka menjulang linggi sampai menyusup ke dinding karang sayut-sayut tampak sebuah mulut gua seluas satu tombak di tengah pohon cemara itu. Pikir Xiao Leong paderi sakti di puncak Kim Ting itu tentu tinggal dalam gua tersebut. Segera berjalan menuju ke gua itu. Sekonyong-konyong, serangkum angin keras menyambar punggungnya. Xiao Leong terkejut sekali dan segera miringkan tubuh loncat mundur sampai lima langkah. Setelah terhindar, ia cepat memandang ke arah penyerangnya itu. Ah, bukan kepalang kejutnya. Yang menyerang itu ternyata seekor kera berbulu emas yang besarnya hampir menyerupai orang. Pukulan yang dilancarkan kera bulu emas itu bukan kepalang dasyatnya sehingga ketika luput dan menghantam tanah, pasir dan debu segera munkrat berhamburan dan tanah pun berlubang sampai setengah meter. Xiao Leong cepat dapat menduga bahwa kera bulu emas itu tentulah binatang piaraan paderi sakti Kim Ting. Maka ia tak mau balas menyerang, malah ia terus mengangkat tangan memberi salam kepada kera itu. Tepat pada saat ia sedang memberi hormat, kepada kera bulu emas itu, tiba-tiba serangkum angin keras menyambar punggungnya lagi. Dalam kejutnya, ia cepat apungkan tubuh melayang beberapa meter. Ah, kiranya seekor kera bulu emas lagi. Bahkan yang ini tampaknya amat galak. Sambil menyeringaikan giginya yang runcing, ia memandang Xiao Leong dengan buas. Belum sempat Xiao Leong menenangkan diri, kembali ia diserang oleh dua ekor kera bulu emas lagi. Xiao Leong benar-benar gelisah dan serba sulit. Ia tak mau balas menyerang karena khawatir menimbulkan kemarahan padari sakti Kim Ting. Namun dengan mengalah itu, ia harus banting tulang setengah mati untuk menghindari serangan keempat ekor kera bulu emas yang kenjar itu. Keempat ekor kera bulu emas itu memang lihai. Serangan mereka serba aneh dan sukar diduga. Untunglah dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh, dapatlah Xiao Leong berlincahan menghindarinya. Tetapi betapapun juga, karena tak mau balas menyerang, maka setelah dapat bertahan sampai sepeminum teh lamanya, akhirnya ia mulai tak dapat bertahan lagi. Keempat ekor kera bulu emas itu meraung keras. Serempak mereka menyerang makin gencar. Angin menderuduru, tangan keempat binatang itu berhadapan mengarah bagian tubuh Xiao Leong beberapa yang berbahaya. Xiao Leong makin gugup. Jika tak mau balas menyerang, ia tentu akan terluka di bawah pukulan kera bulu emas itu. Dengan menggerung keras, ia segera mulai menyerang dengan jurus angin awan berubah warna. Hamburan pukulan yang bersinar emas itu berkelebat kian kemari dan terdengarlah serangkum suitan bernada macam naga meringki. Untunglah Xiao Leong masih mengingat pada pada risakti Kim Ting. Ia hanya gunakan sepertiga bagian tenaganya dan tak mau mengarah pada tempat yang berbahaya dari tubuh kera berbulu emas itu. Di luar dugaan, begitu Xiao Leong memukul kawanan kera bulu emas itu segera hentikan serangannya. Mereka memandang wajah Xiao Leong sampai sekian lama. Kemudian mereka menyeringai dan bercuit-cuit beberapa kali. Pelahan-lahan mereka mulai menyurut mundur dan masuk ke dalam gerumbul pohon bunga. Xiao Leong mengusap keringatnya dingin. Setelah itu cepat-cepat ia lanjutkan perjalanan lari ke arah gua. Begitu tiba di pintu gua, ia berbenti. Dilihatnya di atas sehelai permadani tinggi yang terletak beberapa meter dalam pintu gua, duduklah seorang paderitua dengan mati memejam. Paderitua itu amat kurus sekali. Duduk di atas permadadani tak ubah seperti sesosok tulang kerangka. Tetapi wajahnya menampilkan suatu perbawah yang mengundang rasa perindahan orang. Tanpa disadari, Xiao Leong pun seara berlutut. Rupanya paderitua kurus itu tak mendengar dan tak mengetahui kedatangan Xiao Leong. Dia tetap duduk pejamkan mati, tak bergerak. Diam-diam Xiao Leong menimang. Walaupun paderitua itu seorang tuli tetapi masakan tak mendengar suara pertempuran hebat antara ia dengan keempat kera bulu emas tadi. Ah, tentulah paderitua itu hanya berpura-pura saja. Xiao Leong tak berani mengganggu. Terpaksa ia tetap berlutut menunggu sampai paderi itu terjaga. Lebih kurang sepenyulut dupa lamanya, barulah paderitua itu pelahan-lahan membuka mata. Sepasang matanya yang berapi-api, menatap Xiao Leong sejenak lalu dipejamkan lagi. Xiao Leong baru hendak membuka mulut atau tiba-tiba paderi itu sudah mengatupkan matanya pula. Ia bingung. Tetapi terpaksa bersabar menunggu lagi. Kira-kira sepeminum teh lamanya, tetap paderitua itu diam saja. Akhirnya Xiao Leong tak sabar lagi. Segera ia berseru pelahan, sengceng, sengceng, lo ciampua, lo ciampua. Rupanya paderi kurus itu memang sengceng atau paderi sakti dari Kim Ting. Ia terkejut mendengar seruan Xiao Leong. Cepat ia membuka matu dan membentak. Kedua kacung hitam putih itu, Xiao Leong tersendat-sendat menyahut. Mereka masih berada di luar gua. Sengceng itu mendengus, serunya pula. Keempat kera penjaga gua itu, Xiao Leong termenung sejenak. Ia duga yang dimakut itu tentu keempat ekor kera bulu emas. Aku tak melukai mereka sahutnya. Tiba-tiba paderi sakti dari Kim Ting itu membentak murka, Nyalimu sungguh besar sekali berani menyelundup ke gua sini. Pada saat Xiao Leong hendak memberi penjelasan, entah bagaimana caranya bergerak tadi, tahu-tahu Xiao Leong merasa empat buah jalan darah di dadanya tertutup oleh sambaran jari paderi sakti itu. Seketika Xiao Leong rasakan tubuhnya lemas lunglai, kaki tangannya pun melentuk. Biluk, rubuhlah anak muda itu dan terkapar di tanah. Meta paderi tua itu sejenak memancar lalu pelahan-lahan mengatup lagi. Bukan main gelisah dan bingung Xiao Leong. Diam-diam ia memaki paderi itu sebagai seorang yang tak kenal peri kemanusiaan. Tidak mau membantu, pun tak apa. Tetapi mengapa menyerang orang dengan care gelap begitu? Itu bukan tingkah laku seorang paderi saleh tetapi seorang penjahat kejam. Karena jalan darahnya tertutup dan kaki tangannya sakit sekali, tubuh kaku seperti orang mati, sekalipun Xiao Leong dapat bicara tetapi tak mampu bergerak. Maka ia hanya deliki metu memandang geram kepada paderi itu. Tampak paderi tua itu membuka mata lagi, tegurnya, mengapa engkau berani memaki-maki aku? Xiao Leong seperti tersengat kalah kagetnya, aku memakinya dalam hati, mengapa dia tahu pikirnya? Dipandangnya paderi itu dengan terpesona. Paderi Kim Ting itu tersenyum, ujarnya, tak usah engkau merasa heran. Dari sinar matamu taulah aku isi hatimu dan apa yang terkandung dalam pikiranmu. Diam-diam Xiao Leong tertawa, pikirnya, ah, kiranya dia hanya menduga-duga saja dari kerut wajahku. Ia segera katupkan mata. Saat itu masuklah kedua bocah penjaga gua tadi. Bukan kepalang kejut melihat Xiao Leong rubuh di tanah dengan jalan darah tertutup. Tetapi yang menggoncangkan hati kedua bocah itu ialah mengapa pemuda itu dapat menyelundup masuk ke dalam gua. Dari mana dan kapankah dia masuk? Kedua bocah itu saling bertukar pandang lalu serempak berlutut menghadap si paderi sakti. Kemari seru paderi Kim Ting. Kedua bocah itu tersipu bangun dan menghampiri. Meti mereka mengeram ke arah Xiao Leong. Begitu tiba di hadapan paderi sakti, kedua bocah itu terus berseru, murid harus dihukum serempak mereka berlutut. Paderi, sakti itu mendengus dingin, kemanakah kalian tadi? Bocah baju putih memang kawannya baju biru lalu menjawab tersekat, tak pergi kemana-mana, hanya terus berada di pintu gua. Kalau menjaga di mulut gua, mengapa tak tahu orang masuk kemari bentak paderi sakti? Bocah baju putih tersendat-sendat menjawab, murid, murid, tanda petik. Tetapi anak itu tak dapat menemukan alasan yang tepat. Maka sampai beberapa saat ia hanya dapat berkata murid, murid, saja. Apakah kalian pergi cari burung ke bawah karang seru paderi sakti pula? Tiba-tiba bocah baju biru menyelutuk, tadi paman buta datang kemari membohongi kami dengan sebuah batu berkilau sehingga dia dapat menyelundup kemari. Paderi sakti itu menyebut Tommy tohut pelahan, ujarnya, binatang, kalian harus menerima hukuman apa. Tanpa ragu-ragu lagi si bocah baju putih berseru, murid rela menghadap tembok selama 10 hari agar dapat sungguh-sungguh bertobat. Paderi sakti Kim Ting mengangguk pelahan, bertanya kepada kacung baju biru, engkau. Murid rela tiga hari tak makan sahut kacung itu. Paderi sakti Kim Ting tersenyum, tetapi hari ini aku memberi kelonggaran takkan menghukum kalian. Kedua bocah itu terkejut dan saling berpandangan dengan wajah girang. Buru-buru mereka menundukkan kepala sampai ke tanah selaku memberi hormat. Setelah itu mereka berdiri dan mengaturkan terima kasih. Kemudian paderi sakti Kim Ting menunjuk ke arah Siowliong dan suruh kedua murid supaya menggeledah badan pemuda itu. Kedua kacung itu segera melakukan perintah. Sekujur badan Siowliong habis digeledahnya. Dari badik yang terselip di pinggang, pedang yang terpanggul di bahu dan bungkusan pakaian yang terisi penyamaran pendekar laknat sampai pada bungkusan kecil isi pilsip Siowliong soh sintan semua digeledah oleh kedua kacung itu. Walaupun sedih dan geram, bingung dan marah, tetapi karena jalan darahnya tertutup, Siowliong pun tak dapat berbuat suatu apa kecuali hanya Deli Kimet memandang perbuatan kedua bocah kacung itu. Semua benda hasil geledahannya ditaruh di hadapan paderi sakti Kim Ting, suhu semua barang yang terdapat pada tubuhnya telah kami ambil semua. Paderi sakti Kim Ting merenung sejenak lalu suruh kedua bocah itu mengangkut Siowliong ke gua Hengganli. Apakah suhu hendak membakarnya seru si kacung baju putih terkejut? Jangan banyak tanya bentak paderi itu. Bocah itu buru-buru mengiakan. Lalu bersama kawannya si baju biru mengangkut Siowliong menyusuri dinding gunung yang memelok ke sebelah kanan. Diam-diam Siowliong mengeluh, Ah, kali ini tentu tamat riwayatku. Ia memandang dengan murka sekali kepada paderi Kim Ting tetapi yang dipandang hanya tersenyum saja. Siowliong benci sekali kepada paderi yang pura-pura alim itu. Jika ia sampai berhasil lolos, tentu akan diajaknya paderi itu mengadu jiwa. Tetapi apa daya? Pada saat itu ia tak dapat berkutik kecuali hanya deliki mata penuh dendam dan kebencian kepada paderi itu. Cepat sekali kedua kacung itu telah tiba di muka sebuah mulut gua yang gelap gulita. Kita lemparkan saja ke dalam. Toh dia sudah tak berakal hidup lagi seru si kacung baju putih. Kacung baju biru setuju. Setelah menggoncang-goncang tubuh Siowliong maju mundur beberapa kali, baru lap kedua bocah itu lemparkan Siowliong ke dalam gua. Boom! Kedua bocah itu tertawangikik lalu mendorong sebuah batu karang yang berada di tepi gua, menutup mulut gua. Gua makin gelap pekat sehingga orang tentu tak dapat melihat jari jemarinya sendiri. Tetapi lemparan kedua bocah itu tak sampai melukai tubuh Siowliong. Walaupun tubuh tak berkutik tetapi kesadaran pikirannya masih hidup. Berkat ilmu tenaga dalamnya yang makin sempurna, tak berapa lama ia sudah biasa akan keadaan gua. Di perhatikannya sekeliling tempat itu. Gua hanya kira-kira dua tombak luasnya tapi dindingnya terdiri dari batu-batu yang runcing sepintas pandang amat. Menyeramkan sekali. Apostrofe. Siowliong benar-benar kalap. Perasaannya hampir seperti orang gila. Dia bendak berteriak tetapi tak dapat bersuara. Dia bendak menghancurkan gua itu tetapi tak dapat berkutik. Ia hendak lolos dan menghajar pada Rikim Ting itu tetapi. Mengangkat tangan saja ia tak mampu. Hatinya panas seperti dibakar. Entah berapa lama, nafsu kemarahannya yang menyala-nyala di dadanya itu makin reda. Sebagai gantinya saat itu ia merasa berduka sekali. Gurunya, Kongsun Sinto yang tertawan musuh, ibunya yang berada di seberang laut, Tiawokun, Mawar Putih. Bayangan mereka satu demi satu mulai melintas ke alam pikirannya. Peristiwa-peristiwa yang lampau mulai membayang dalam benaknya. Teringat akan pertapa sakti matu satu, yang jelas menjadi suhu dari randa busan atau pewaris angkatan terdahulu dari ilmu sakti Ali Sin Kang yang amat diendahkan orang persilatan, telah memberi bantuan besar kepadanya. Karena pertapa sakti itu memikat perhatian kedua kacung untuk menterka, sehingga ia mendapat kesempatan untuk menyeludup masuk ke dalam gua. Adakah pertapa sakti matu satu itu mempunyai maksud sengaja hendak mencelakai dirinya? Lalu ia teringat akan Cheng Hai Totiang. Dialah yang merupakan satu-satunya tokoh yang tepat memimpin berisan orang persilatan. Cheng Hai begitu menghormat sekali kepada paderi sakti Kim Ting. Adakah Cheng Hai Totiang itu benar-benar tak tahu bagaimana pribadi paderi kurus dari puncak Kim Ting yang begitu dingin dan tak kenal peri kemanusiaan? Bukankah sia-sia belaka usaha Cheng Hai Totiang untuk bersusah payah merendah diri meminta bantuan paderi Sinting dari Kim Ting itu? Makin merenung, Xiao Leong makin gelisah dan tak dapat menemukan pemecahannya. Sekonyong-konyong ia merasa seperti dilanda gelombang hawa panas. Bermula hanya ringan tetapi makin lama makin dasyat. Ketika memperhatikan keadaan tempat itu, kejutnya bukan kapalang. Ternyata hawa panas itu berasal dari dinding gua yang mulai berbongkah-bongkah mengeluarkan asap putih. Asap itu amat menusuk hidung karena berbau lirang. Hawa panas makin lama makin keras. Keempat dinding gua seakan-akan mengbara. Asap pun makin tebal. Betapapun tajam mati Xiao Leong, namun akhirnya ia tak mampu melihat keadaan di sekelilingnya lagi. Kecuali panas, pun asap itu amat menyesakan napas sehingga ia harus ngangakan mulut lebar-lebar untuk melakukan pernapasan. Xiao Leong hampir putus asa. Ia merasa tentu takkan hidup lagi. Tetapi naluri sebagai manusia yang tak menyerah pada ancaman maut, membangkit semangat hidupnya. Cepat ia kerahkan semangat, pusatkan seluruh pikiran. Menekan hawa darahnya yang bergolak. Ia hendak gunakan ilmu bernapas dari Tian Kong Xin Kang untuk membuka jalan darahnya yang tertutup. Tetapi sayang tindakannya itu terlambat. Jalan darahnya yang tertutup itu seolah-olah ditutup oleh empat batang paku besar. Betapa keras tenaga dalam yang dipancarkan dari perutnya, namun tetap tak mampu menjebolkan paku itu. Ia hentikan usahanya. Napasnya terengah-engah, keringat membanjir turun. Saat itu asap mulai menipis. Demikian pula dengan hawa panas, pun mulai berkurang. Akhirnya asap dan hawa itu lenyap dan gua pun kembali seperti sedia kalah. Diam-diam ia mengeluh. Sejam lagi asap dan hawa belirang itu berhamburan, ia tentu mati. Pikirannya melayang pada Ceng Hai Totiang dan rombongan tokoh-tokoh persilatan. Entah bagaimana keadaan mereka saat itu. Tetapi apabila terjadi pertempuran, akibatnya mudah diduga. Ceng Hai Totiang dan rombongannya pasti sudah dihancurkan oleh kedua suami istri iblis penakluk dunia. Dalam keadaan tak berdanya seperti saat itu, terpaksalah Xiao Leong kembali pada keputusannya tadi. Ia harus merenungkan ini pelajaran ilmu Tian Kong Xin Kang lagi. Kitab pusaka itu benar-benar menyerupai laut yang lidah dapat diukur dalamnya. Begitu membenamkan pikiran menjelajah isi kitab Tian Kong Xin Kang, ia pun segera lelap dari alam kesunyian yang hampa dari keakuan. Ia berusaha untuk merenungkan arti dan kegunaan dari intisari pelajaran Tian Kong Xin Kang antara lain mengenai apa yang disebut semangat, hati, keinginan, pikiran, gerakan, ketenangan, kehampaan dan isi. Entah berapa lama ia tenggelam dalam laut pencarian rahasia kitab Tian Kong Xin Kang itu, tiba-tiba gua mulai terasa dingin. Bermula masih dapat ditahan tetapi makin lama makin menggigilkan tubuh. Ia rasakan seperti dibenam dalam sungai es, sehingga darahnya serasa membeku. Tetapi saat itu ia masih bergulat untuk memeras otak memecahkan isi kitab Tian Kong Xin Kang. Betapa hebat hawa dingin itu menyerang, ia masih dapat bertahan. Kira-kira sepeminum teh lamanya, hawa dingin itu pun meredah. Tetapi sebagai gantinya, memancar pulalah hawa panas yang tadi. Dari dingin mendadak berganti panas, walaupun orang yang memiliki tubuh baja sekalipun, tentu sukar bertahan. Apalagi seperti Xiao Leong yang jalan darahnya masih tertutup. Dia benar-benar seperti samsing atau ayam sesaji sembahyangan. Tetapi dalam penderitaan yang hebat itu, Xiao Leong menemukan sesuatu yang belum pernah dimilikinya. Suatu tenaga sekokoh baja yang tak tergoyahkan. Walaupun jasmaniah ia menderita siksaan yang sedemikian hebat, tetapi dalam rohaniah ia telah mendapat suatu rasa kesadaran yang tenang. Ia tetap terlelap dalam lautan ilmu sakti yang sukar dipelajari. Dalam pada itu perubahan hawa dalam gua tetap berlangsung sampai berulang kali. Dingin mendadak berubah panas. Panas tiba-tiba berganti dingin. Keadaan itu telah berlangsung sejam lamanya, Xiao Leong seperti digodok dalam kawah gunung berapi lalu dilemparkan ke dalam sungai es.